Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Kasus gagal bayar asuransi One Artek kembali muncul ke publik pasca kecurigaan nasabah pada laporan keuangan yang baru dirilis pada bulan lalu. Dalam laporan keuangan tertulis klaim dan manfaat yang sudah dibayar sebesar 8,11 triliun rupiah. Padahal sejak kasus dibawa ke pengadilan di 2020 belum ada pembayaran yang diterima oleh nasabah. Di laporan keuangan juga tertulis kenaikan cadangan premi 9,5 triliun rupiah. Polisi juga telah menetapkan 7 orang tersangka kasus One Artek termasuk pemilik One Artek Evelina Larasati dan Manfred Armin Piterushka. Keduanya kini masih burun. Dan saudara bagaimana nasib uang nasabah dan juga rencana One Artek Live ke depannya? Pagi ini kami akan berbincang dengan Presiden Direktur One Artek Live Adi Yuli Stanto. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Ibu Glenis, selamat pagi Pak Mirsa. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini pembayaran premi dan manfaat tahun 2020 senilai 8,1 triliun dan cadangan premi 9 triliun itu diberikan ke siapa Pak? Karena nasabah ini belum menerima ada dana klaim sejak tahun 2020. Iya, terima kasih Ibu Glenis. Memang kami juga sejak bergabung di One Artek itu kami melakukan pendalaman. Ada beberapa laporan-laporan keuangan baik ke OJK maupun hasil laporan audit dari kantor audit independen. Itu ada perbedaan yang sangat besar atau gap yang sangat jauh antara laporan di tahun sebelumnya di 2019 dan sebelumnya dengan laporan tahunan di tahun 2020. Ada ketimpangan laporan keuangan di mana memang bisa kita lihat adanya perbedaan yang sangat jauh di mana tercatat di laporan keuangan 2020 kewajiban kepada para nasabah itu sebesar kurang lebih 15 triliun. Namun kami masih tetap melakukan update hingga saat ini apakah 15 triliun tersebut memang betul, tepat jumlah seperti itu atau kurang atau bahkan lebih. Sedangkan di tahun 2019 dan sebelumnya itu bahkan tidak mencapai 5 triliun. Dan kami patut menduga adanya kejahatan keuangan di perusahaan ini sehingga kami melakukan pendalaman sehingga pada hari kami menemukan adanya 2 bukti awal yang cukup. Oke, ini juga kasusnya sudah naik ya Pak di penyidikan di Baris Krimabes Polri. Keterangan polisi yang bilang bahwa tersangka ini memanipulasi data nasabah. Apakah benar? Apakah manajemen tahu manipulasi data nasabah tersebut ini? Justru kamilah yang melaporkan kepada OJK dan juga kami menginformasikannya kepada Baris Krim dalam bentuk laporan informasi. Kami yakin bahwa data-data yang kami berikan tersebutlah yang saat ini digunakan oleh Baris Krimabes Polri maupun oleh OJK. Berarti data ini dari audit internal begitu Pak? Betul, saat itu kami bekerja sama dengan ada konsultan penyihatan yaitu Pak Kukuh dari AWMA. Kami dibantu beliau untuk melakukan upaya-upaya penyihatan keuangan termasuk juga untuk mencari tahu adanya penyimpangan yang terjadi di perusahaan. Kami lakukan pendalaman hingga pada akhirnya kami menunjuk KAP independen untuk bekerja sama dengan kami mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya di Wana Arta. Hingga pada akhirnya kami temukan bukti-bukti, kami laporkan kepada komisaris, kami laporkan kepada pemegang saham. Hingga pada akhirnya pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali yang dipimpin oleh Ibu Evelina, memerintahkan dan memberikan mandat serta amanah kepada kami untuk melaporkannya kepada OJK serta kepada Baris Krim. Ini kan masih ada tersangka yang buron ya Pak. Update pencarian ini seperti apa? Apakah sudah diketahui di mana keberadaannya? Terkait tersangka, tersangka itu kalau menurut saya kita tetap harus mengedepankan asas peraduga tidak bersalah. Saat ini setahu saya beliau-beliau belum menjadi buron atau belum menjadi pihak-pihak termasuk dalam daftar pencarian orang. Jadi kita serahkan sepenuhnya dan kita percaya bahwa Baris Krim Polri maupun OJK akan mendekatkan hukum sehingga pihak-pihak yang memang bersalah dan patut diduga melakukan kejahatan tersebut bisa dihukum dengan seadil-adilnya. Oke jadi dari pihak internal Wana Arta terus melakukan audit dan melaporkan ya. Ada informasi apapun terkait dengan dugaan kejahatan adanya penggelapan dana nasabah. Nah Pak ini hingga 30 Juni 2022 berapa nilai aset Wana Arta? Asetnya kini apa saja? Barang bergerak dan tidak bergerak seperti apa? Kalau kita bicara portfolio atau investasi yang dikelola oleh Wana Arta dan saat ini berstatus disita atau dirampas oleh Kejaksaan Agung yang mana pada saat kami mengajukan keberatan, keberatan tersebut digabulkan oleh pengadilan negeri di Jakarta Pusat pada tingkat pertama. Dan saat ini Kejaksaan Agung sedang mengajukan kasasi terhadap keberatan kami tersebut. Harapan kami tentunya dikasasi kembali kami di bahasa mudahnya dimenangkan lagi sehingga dana sebesar Rp2,4 triliun bisa kembali ke Wana Arta dan diserahkan atau dikembalikan kepada para nasabah. Selain tentunya ada sebesar Rp300 miliar yang saat ini statusnya diblokir, kami sedang upayakan untuk dikembalikan juga kepada perusahaan sehingga perusahaan bisa mengembalikan juga kepada para nasabah atau pembangunan polis. Kalau dari portfolio totalnya ada sebesar Rp2,7 triliun pada saat disita. Tentunya akan bergerak atau nilainya akan berubah sejalan dengan nilai pasar saat ini. Sedangkan aset-aset Wana Arta sendiri selain portfolio tersebut, ada beberapa aset yang berbentuk tanah bangunan, kemudian kendaraan yang memang jumlahnya tidak terlalu besar karena fokus Wana Arta sendiri bukan memelihara aset melainkan mengelola dana nasabah dalam bentuk portfolio. Oke jadi memang ada sejumlah aset yang masih dibekukan namun untuk aset bergeraknya juga tidak terlalu banyak ya untuk saat ini. Masih ada juga proses di kasasi untuk berharap dimenangkan ada dana yang bisa dikembalikan kepada nasabah. Tadi Bapak Singgung juga sudah ada audit internal. Lalu apakah sudah ada audit oleh BPK maupun OJK mulai tahun 2020? Hasilnya seperti apa Pak? OJK sejak beberapa waktu yang lalu memang telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap perusahaan. Dan kami terus bersama OJK saling bekerja sama melakukan pendalaman-pendalaman terkait adanya kejahatan keuangan di perusahaan ini. Terakhir kami juga sudah beraudiensi pada hari Selasa yang lalu. Itu kami juga menginformasikan terkait dengan hal-hal apa yang telah kami lakukan, sedang kami lakukan. Bahkan sampai saat ini kami sedang melakukan audit kembali dengan bekerja sama dengan calon auditor yang akan kami tunjuk. Terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dana, baik cash flow-nya, cash in-nya, cash out-nya, kemana lari-larinya dana tersebut. Kemudian adanya praktek-praktek perusahaan di dalam perusahaan yang patut diduga, dilakukan oleh beberapa pihak di dalam perusahaan. Yang harus kita ungkap seluas-luasnya. Kemudian juga terkait adanya perbedaan jumlah pemegang polis, jumlah dana milik pemegang polis. Kemudian ada juga pembentukan reksadana sebanyak 44 buah. Kemudian adanya transaksi-transaksi repo. Adanya beberapa kegiatan-kegiatan lain yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Dan itu akan kami ungkapkan semua. Oke, ini dalam pengungkapan juga audit internal dan juga dilakukan oleh OJK dan BPK. Lalu bagaimana upaya dari Wanarta untuk melakukan penyehatan keuangan nih Pak? Semua nasabah berharap dananya bisa dikembalikan begitu. Mereka bisa menerima manfaat dari premi yang dibayarkan. Di saat seperti ini dukungan terpenting adalah dari nasabah atau pemegang polis. Selain dukungan dari pemegang saham, khususnya pemegang saham pengendali. Dan juga kami tetap meminta dukungan kepada OJK supaya kami tetap bisa menyehatkan perusahaan dan tetap bisa melanjutkan kegiatan operasional perusahaan sehingga pada akhirnya kita bisa memberikan penyelesaian yang terbaik kepada para nasabah. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada tiga fase, fase masa lalu yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh OJK maupun Baris Krim. Kemudian fase saat ini dan fase yang akan datang. Fase saat ini adalah kita harus menyadari dan kita harus menghadapi fakta bahwa dana nasabah sudah tidak ada. Dan nasabah itu patut diduga dilarikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan saat ini sedang dalam proses penyidikan. Dan harapan kami dana-dana tersebut akan terlacak apabila penegah hukum bisa bekerja sama dengan PPATK melakukan penelusuran kemana larinya dana-dana tersebut. Sehingga bisa disita, sehingga pada akhirnya nanti saat telah menjadi berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa dikembalikan dananya dan diserahkan kepada para pemegang polis. Untuk kedepannya kami punya program yang telah kami tawarkan sudah masuk juga di harian kontan pada hari ini tanggal 11 Agustus bahwa kami memberikan questionnaire kepada para pemegang polis apa yang menjadi pilihan bagi para pemegang polis untuk kedepannya. Di antaranya adalah kami menawarkan suatu program di mana adanya konversi polis, kemudian perpanjangan jangk waktu dan lainnya. Jadi skema-skema ini sudah mulai diberikan kepada nasabah sederhana memberikan adanya komunikasi antara Wanarta dan juga nasabah terkait dengan bagaimana premi polis yang mereka bayarkan. Baik, terima kasih Pak Adi telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Semoga permasalahan ini cepat selesai, dana masyarakat, dana nasabah ini bisa dikembalikan karena di saat yang bersamaan kita juga sedang membangun literasi, kepercayaan terhadap asuransi di tengah kehidupan saat ini ya Pak. Terima kasih Pak Adi, sehat selalu. Terima kasih.